Masih terkait antisipasi kemacetan, ada aksi menginspirasi dari Kabupaten Boyolali. Anggota Pramuka Putri di Kabupaten Boyolali ikut atur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Ekstra tenaga hadapi arus mudik. Nah, untuk membantu petugas polisi lalu lintas, anggota Pramuka bantu mengatur lalu lintas di jalan jalur Solo Semarang via Ampel Boyolali. Tugasnya nggak seberat polisi kok. Salah satunya anggota Pramuka membantu penjalan kaki menyeberang jalan, tapi sesekali membantu mengarahkan kendaraan yang melintas. Bantu pengaturan lalu lintas. Sama siapanya? Sama ada dari kepolisian, jenis perhubungan, sama satpam-satam lain. Teman-teman ikut nggak ada? Ada ikut. Ada berapa orang? Empat orang. Anggota Pramuka ini adalah binaan Polres Boyolali. Selain Pramuka, ikut bertugas anggota satpam ormas di area Boyolali menyatur lalu lintas mudik. Rencananya tenaga bantuan arus mudik untuk polisi ini akan berlangsung sampai 7 hari setelah lebaran. Semangat!